Intro Seorang negosator Ukraina bernama Denis Kirev ditembak mati oleh pihak dinas keamanan Ukraina. Hal ini karena Denis dicurigai, melakukan makar dan diduga kuat membocorkan informasi rahasia Ukraina ke Rusia. Lantas siapa? Sosok Denis Kirev? Dikutip dari tribunews.com pada minggu 6 Maret 2022, Denis Kirev merupakan negosator Ukraina yang ikut dalam perundingan pertama dengan delegasi Rusia di Homel, Belarusia pada 28 Februari 2022. Namun hingga saat ini tidak diketahui apa yang dilakukan Denis setelah meninggalkan perundingan tersebut. Diketahui Denis Kirev dikenal sebagai seorang bangkir. Ia pernah meruduki jabatan sebagai wakil ketua pertama Dewan Ostad Bank pada tahun 2010 hingga 2014. Denis Kirev sebelumnya juga memiliki rekam jejak menjadi anggota Dewan Pengawas Ukraising Bank. Dilansir dari Ukrainska Pravda, dinas keamanan Ukraina menembak mati Denis Kirev. Penembakan itu terjadi saat Denis dilakukan penahanan. Denis dicurigai melakukan makar. Bahkan dinas keamanan Ukraina memiliki alat bukti yang cukup kuat atas dugaan Denis membocorkan informasi rahasia ke Rusia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton